Terdakwa Arif Rahman Arifin membacakan nota keberatan atau eksepsi kasus obstruction of justice, perkara kematian Brigadir J. Kuasa hukum terdakwa, Junaidi Saibih mengatakan, kliennya melakukan segala tindakan atas perintah Ferdi Sambo, termasuk mematahkan laptop. Menurut Junaidi, isi surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Arif Rahman tidak berdasarkan fakta dan syarat asumsi. Ia pun meminta majelis hakim menyatakan dakwaan terhadap kliennya batal demi hukum. Junaidi menekankan, JPU mengabaikan fakta bahwa kliennya berada di bawah tekanan saat mematahkan laptop berisi file rekaman CCTV menjadi beberapa bagian. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paperback atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jog ke depan. Kemudian paperback atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus, butir 19. Perbedaannya, perbedaan urayan ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber urayan tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan aku sehingga, maaf, surat dakwaan aku kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena urayan maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segena bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan, diketahui tidak terdapat satu pun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut, saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu. Saksi Ferdisambu, dahulu ikhiden polisi Ferdisambu, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Terima kasih telah menonton!